Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 19 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-28 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widiastuti, Masmur dilantunkan oleh Helena Injonata Kusumo, dan Renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Syukur dan sukacita kurasakan pada pagi ini, karena masih boleh bangun, menikmati anugerah udara dan lingkungan alam ciptaanmu. Dan masih punya kesempatan menjalani hidup sehari-hari, serta menikmati firmanmu. Semuanya ini kusyukuri karena aku sadar. Aku tidak mungkin mendapatkannya tanpa anugerah dari engkau. Anugerah yang kurasakan sebagai bukti cinta kasihmu kepada kami. Semua rasa syukur ini kurasakan dari dalam merasuk ke dalam diriku dan menyatu utuh dengan diriku. Semoga semua sukacita, damai sejahtera, dan harapan yang kurasakan ini terus berjalan sesuai dengan kehendakmu. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 3, ayat 21 sampai dengan 30. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan. Seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini ia perbuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini supaya nyata bahwa ia benar dan bahwa ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman. Dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan padamu lah ada pada pusat. Yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya Tuhan. Ya Tuhan padamu lah ada pada pusat. Ya berlimpah-limpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan. Siapakah yang dapat tahan. Tetapi padamu ada pengampunan. Supaya engkau ditakuti orang. Ya Tuhan. Ya Tuhan padamu lah ada pada pusat. Ya berlimpah-limpah. Ya Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nantikan. Dan aku mengharapkan firmannya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya Tuhan padamu lah ada pada pusat. Ya berlimpah-limpah. Ya Tuhan padamu lah. Ya Tuhan padamu lah. Aku lah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapak. Haleluya, 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 Haleluya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, tatkalah duduk makan di rumah seorang farisi, Yesus berkata, Celakalah kalian. Sebab kalian membangun makam bagi para nabi. Padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu. Dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh diantara Masbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat. Sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya. Tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, Para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Sabda Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada masa lalu, Walaupun ada hukum-hukum yang menentukan bagaimana sebenarnya kebenaran iman itu diyakini dan dijalani, Namun kebenaran Allah telah dinyatakan secara langsung tanpa melalui hukum-hukum tersebut. Kebenaran yang dimaksud adalah iman akan Yesus bagi yang percaya. Kebenaran ini berlaku umum artinya tidak ada hal yang khusus atau berbeda antara seorang dengan orang lainnya. Hal umum yang dimaksud adalah semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan gemuliaan Allah. Dan solusi dari Tuhan Allah atas hal ini adalah melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Dan melalui jalan ini pula, semua orang beroleh kasih karunia, yaitu dibenarkan tanpa syarat apapun. Sebetulnya, sebelum manusia dibenarkan lewat penebusan Yesus Kristus, Manusia adalah orang berdosa yang mengalami putus hubungan dengan Tuhan Allah karena dosa-dosanya. Gadan putus hubungan ini tidak mampu diatasi oleh manusia sendiri dan hanya mungkin teratasi lewat jalan perdamaian yang disediakan Allah sendiri. Jalan yang dimaksud adalah darah penebusan Yesus Kristus. Pada masa sebelum jalan penebusan ini disediakan Allah, Sebenarnya dengan penuh kesabaran Allah melihat atau memberi kesempatan sejauh mana manusia mampu berkembang dan mengatasi dosa-dosanya. Tujuannya adalah agar semua orang berdosa yang mengakui dosanya dan merasakan kerinduan untuk kembali kepada Allah, Memperoleh jalan dan kesempatan kembali bersatu dengan Allah sumber segala kebenaran. Dengan cara ini, Allah menunjukkan bahwa Allah membenarkan mereka yang percaya kepada Yesus. Jika semua kesempatan bersatu kembali dengan Allah ini datang dari Allah melalui iman, Mungkinkah manusia punya alasan untuk membanggakan diri bahwa ia telah bersih dari dosa suci dan bersatu dengan Allah? Nampaknya sama sekali tidak. Bahkan tetap tidak jika kita melihat dan menyatakan berdasarkan pengertian atau pemahaman manusia. Karena bagaimanapun juga semua diperoleh karena iman kepada Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Benar-benar tidak ada apapun dalam diri kita yang memungkinkan kita dapat kembali kepada Allah, Kecuali lewat iman kita kepada Tuhan Allah dan karunianya. Jadi manusia dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatan ketaatannya pada hukum Taurat. Demikianlah makna dari bacaan pertama. Marilah kita sedikit menyimak bagaimana sebenarnya perasaan seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa dan betul-betul menyadari bahwa itu dosa. Ketika seseorang telah jatuh ke dalam dosa dan menyadari bahwa ia telah bersalah karena perbuatan dosanya, Seringkali merasakan kesedihan dan kengerian seolah-olah ia telah jatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Dalam keputus asaan karena menyadari dosanya, Ia pun berseru dan minta perhatian kepada Allah dan sungguh berharap Allah menaruh perhatian kepadanya. Disadarinya juga, Jika Allah terus menerus memperkarakan atau mempersoalkan kesalahannya, Tidak akan ada seorang pun yang dapat bertahan. Jadi, Jika terlihat dirinya masih bisa bertahan, Pastilah itu karena Tuhan Allah masih memperhatikan dan memberinya kesempatan bertahan. Tetapi, Mengapa dalam keadaan berdosa masih menerima perhatian dan kesempatan dari Allah? Di sinilah timbul kesadaran, Pastilah karena dalam diri Allah ada pengampunan dan kasih yang akan membuat Allah dihormati atau bahkan ditakuti. Karena kesadaran ini pula muncullah harapan di hati. Sehingga Ia pun menantikan kehadiran Allah untuk mengambil dan mengangkatnya dari jurang kegelapan dosa, Dan Ia pun menantikan firmannya untuk memberinya kekuatan berjuang keluar dari kegelapan dosa. Situasi ini menimbulkan semangat dan kerenduan yang sangat besar. Bagaikan seorang pengawal jaga malam yang mengharapkan pagi sebagai tanda tugasnya telah selesai. Demikian juga seseorang yang telah jatuh dalam kegelapan dosa berharap segera bertemu dengan terang ilahi sebagai tanda kegelapan dosa yang dialaminya telah usai. Inilah yang disampaikan dalam masmur hari ini. Setelah mengetahui bahwa Allah memberi kita kesempatan keluar dari jurang dosa, Dan bagaimana perasaan dan harapan seseorang yang jatuh ke dalam dosa? Lalu bagaimana dengan seseorang yang mengerti hal ini tetapi memilih jalan tidak beriman kepada Yesus? Jika seseorang dengan jeli mengamati masalah dosa, kesedihan dan kengerian akibat dosa, Pengampunan dan kesempatan untuk kembali masuk dalam kemuliaan alam melalui jalan penebusan Yesus Kristus, Ada satu hal yang amat penting yaitu titik awalnya selalu dimulai oleh seseorang dari pengakuan akan adanya dosa secara penuh dihadapan Tuhan Allah, Tanpa ada alasan apapun untuk menutupi dosa pada dirinya. Sebenarnya bacaan Injil hari ini dengan keras menyebutkan tentang masalah ini. Contohnya adalah melalui perbuatan membangun makam para nabi yang menjadi nampak aneh, Mengingat makam tersebut dibangun oleh bangsa yang telah membunuh para nabi. Di hadapan Allah, tindakan yang nampaknya seolah-olah benar tersebut tidak dapat menutupi kesalahan yang pernah terjadi. Dan bahkan para ahli-ahli Taurat yang melalui pernyataan telah mengambil kunci pengetahuan pada Lukas 12 ayat 52, Sebagai pihak yang dianggap mengerti masalah ini malah tidak melakukannya dan menghalangi orang lain yang berusaha untuk masuk dan mengerti bahwa kembali kepada Allah membutuhkan pengakuan yang jujur dan terbuka. Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Hal yang paling indah dan mendalam tentang jalan penebusan Kristus Yesus adalah, Bawalah seluruh diri Anda apa adanya kehadapan Allah. Berikut seluruh kekelaman, dosa, kesalahan apapun di masa lalu, termasuk kesedihan dan penyesalan, Semuanya Anda bawa secara jujur kepada Allah dan mohon pengampunan atas semuanya itu. Tuhan Allah akan melihat Anda dengan penuh kasih menerimanya dan mengesampingkan segala kesalahan dan kekelaman di masa lalu dan menerima kembali Anda seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi. Itulah pertobatan, sebuah anugerah yang indah dari Allah untuk kita. Marilah berdoa. Allah Bapak yang maharahim, hatiku sungguh lega dan penuh sukacita karena ada jalan bagiku untuk mengakhiri beban dosa. Walaupun aku tahu dan mengerti, aku tak akan mampu keluar dari jerat dosa jika aku mengandalkan diriku sendiri, namun engkau telah mengirim putramu Yesus Kristus untuk hadir di antara kami dan membuka jalan penubusan dosa lewat darahnya yang kudus. Aku benar-benar sukacita, ya Allah, karena melihat harapan kebahagiaan yang kekal melalui Yesus Kristus tanpa harus dibebani lagi oleh dosa-dosa yang pernah ku perbuat. Kami sungguh menantikan persatuan yang sempurna dengan engkau, ya Allah. Demi Yesus Kristus, putramu yang kudus, yang telah membuka jalan penubusan bagi kami dan bersama roh kudus yang terus mendampingi dan membimbing kami. Dalam nama Bapak, dan putra, dan roh kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!